Lihat ini, Geng. Tuh, hah. Gimana mau pulang saya? Hah. Tuh. Kayak gini, Geng. Langsung masuk mulut. Muanis. Kukumejami, hei. Apa kabar kalian semua hari ini, Geng? Seperti yang kalian lihat, saya sekarang ada di kebun strawberry. Dan seperti yang kalian baca juga, saya hari ini akan panen strawberry bersama mertua. Aduh, ini panas banget. Cuaca hari ini bagus banget. Ini sebenarnya aku agak telat datang ke sini ya. Karena kalau awal-awal misalnya pertengahan bulan, akhir bulan Mei, itu udah dibuka tempat ini. Cuma aku belum sempat ke sini. Dan kalau awal-awal datang, sebenarnya itu masih yang gede-gede, masih banyak banget. Ini udah agak kurang dikit. Karena udah pada dipanen sama penduduk. Di sini memang setiap tahunnya pas musim strawberry itu, lahan ini dibuka ya. Ladang strawberry ini. Untuk penduduk panen. Dan kita tinggal bayar per kilo. Gitu, Geng. Jadi aku bakal bawa kalian panen strawberry ini. Dan kita lihat, kita dapetin hasil seberapa banyak. Lumayan panas. Dan mertuaku udah mulai panen. Ada di sana tuh. Yowes lah, Geng. Kita mulai aja. Ini penampakan dalamnya, Geng. Tuh. Gede-gede strawberry-nya. Masih banyak sekali. Masih banyak yang kecil-kecil juga sih. Ini hijau-hijau. Nuh. Ijau-hijau. Cakep ya. Gila. Ini dia. Tuh. Oke, Geng. Aku bakal jalan ke sana. Supaya lebih banyak. Yang di dekat-dekat sini tuh. Udah banyak dipanen orang. Jadi udah agak berkurang gitu. Jadi kita agak ke ujung sana. Tuh. Ini, Geng. Apunya kita panen, memanen. Yang di sini. Di sini kalian bisa langsung makan ya, Geng. Ini, Geng. Tuh. Bentukannya. Coba kita makan langsung ya. Manis banget, Geng. Mantep. Ini aku cuman. Apa. Di. Eng. Gak dicuci. Cuman aku. Gosok-gosok ke baju. Mantep. 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 Manis banget. Geng banget. Lihat deh, Geng. Ini besar banget kan. Tapi bawahnya tuh masih agak putih. Jadi belum bisa diambil. Belum mateng. Dan masih banyak yang kecil-kecil gini. Tuh. Dan ini juga. Aku baru dapat segini. Geng. Tuh. Kita gosok-gosok. Ini, Geng. Dan kita langsung makan. Manis sekali. Enak. Asik banget loh matik stroberi ini. Kamu bisa makan sepuasnya. Harganya murah. Asik banget. Cuman kayaknya datang ke siangan. Panas. Sebenernya di Indonesia juga ada ya. Untuk manis stroberi kayak gini. Kalau gak salah di Bandung ada kan. Cuman mungkin. Gak sebesar yang di sini kali ya. Sebenernya di situ besar-besar. Geng. Geng. Cuman. Saya sudah telat datangnya. Saya ini udah langsung duduk ya di sini ya. Udah males mau jongkok-jongkok. Lalu kalian makan sepuasnya terus kalian panen sepuasnya. Murah meriah. Bentuknya juga lucu-lucu loh. Tuh. gak semuanya perfect kayak gini tapi ada juga yang buntel buntel-buntel hasil panennya mertua dan ini hasil panen saya yang belum penuh ini punya mertua geng aku bakal tumpukin ke tempat saya masukin ke tempat saya biasanya kalo ada kayak gini-gini aku ambil bagian hijaunya udah lepas aku langsung makan yang ini hampir penuh geng tinggal yang kecil saya ini udah bercucuran keringat disini udah mau penuh geng disana masih ada lagi kayak gak puas-puas ya padahal ini udah hampir penuh ini geng no no merci di ujung-ujung gini tuh gampang banget ngambilnya gampang banget jadi gak usah kayak dicari-cari gitu tuh tuh dia tuh kayak di ujung-ujung gini udah banyak walaupun ini cimit-cimit ya tapi udah boleh diambil tuh ha ini belum boleh ini udah cimit nih belum ini udah ini geng liatin tuh tuh asik ya panen strawberry gak mau ambil dulu deh masih keputihan tuh ini boleh tuh wah lucu nih bentuknya tuh tidak sempurna tapi rasanya tetap enak ini udah busuk ya lihat udah banyak busuk karena sudah lumayan penas tuh geng kalian lihat dari sini sampai disini tuh mantap 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 kayak gini geng langsung masuk mulut hmm muanis kayaknya aku gak bakal rela pulang kalau belum kenyang strawberry deh gimana nih belum rela pulang tuh orang-orang Swiss tuh suka banget ya panen-panen kayak gini bawah anak-anaknya mereka seneng banget karena orang-orang Swiss tuh sebenarnya mereka tuh suka lebih apa ya mereka tuh kritis banget terhadap makanan dan mereka tuh suka cari tau dulu sebelum membeli makanan itu datang dari negara mana di produksinya seperti apa makanya kalau kalian ke supermarket kalian sering banget lihat barang-barang itu ada nama negaranya dari berasal dari negara mana gitu karena ya mereka sangat kritis soal makanan geng aduh cimik-cimik ini mana nih geng tak pulang-pulang saya nih padahal udah penuh loh tadaaa lihat strawberry sebanyak ini geng jiwa raku saya meraja rela kayaknya saya udah pulang geng udah penuh ini tapi masih banyak aduh tuh ha gimana mau pulang masih bagus-bagus begini tuh ha udah nampak tuh tuh aduh aduh ambil lagi ambil lagi aduh aduh tuh ha gimana mau pulang tuh lihat geng ini box yang saya bawa ini udah penuh ya aduh lihat ini geng lihat ini geng tuh ha gimana pulang saya ha tuh gimana mau pulang aduh parah ini parah aduh parah tuh ha ha gimana ini aduh tuh aduh aduh bandingnya gak kelar-kelar nih saya nih padahal tempatnya udah penuh aduh tuh ha geng ini semak-semaknya juga tuh ini mertua ya geng ajak pulang karena udah penuh eh dianya entah jalan kemana-mana tak mau berakhir juga dia kayaknya tidak mau kelar juga dia aku nih udah kelar nih geng tapi sambil duduk ada aja tangan aduh geng ini tuh udah kelebihan banget ini udah penuh banget jadi si mertua pergi ambil apa kotak lagi kotak plastik untuk kita tampung karena ini udah kelebihan banget udah gak bisa ditimbang ini tuh aduh oke geng inilah hasil saya tuh yang satu kotak besar terus yang kecil terus yang ini yang kotak dari mereka soalnya geng aku udah panas banget aku udah mau pulang ini ini udah penuh dan udah lumayan puas udah terlalu puas ini mah sampe duduk-duduk loh liat ya guys lah geng sampe disini aja dulu acara kita panen strawberry dan mungkin nanti aku bakal bawa kalian panen-panen yang lain lagi aku gak tau mungkin buah-buah yang lain yang udah dibuka lahan untuk panen bagi masyarakatnya masyarakat luas soalnya geng sampe tapi sangat apa sangat fun sekali sangat sangat enjoy aku panen strawberry ini karena kayak gak puas-puas aja sih tapi kalau kita gak berhenti-berhenti gak kelar-kelar ya dan ini udah lumayan panas aku udah harus pulang yuk selagi sampe disini aja dulu video kita kali ini aku harap kalian enjoy aku harap kalian terhibur dengan acara panen strawberry yang lumayan banyak ini dan kita ketemu lagi di next video abianto bisu-bisu daerah sini udah lumayan banyak orang yang panen geng tuh udah lumayan yang datang buat panen sampai disana panas sih sekarang mereka bawa anak-anaknya untuk panen karena ini hari sabtu ya weekend tuh kita akan bayar kesana disini mereka juga ada jual bunga geng tuh bunga nama-nama bunganya nih ada jual seledri juga geng disini bagus banget seledrinya dan tanaman tomat ini tomat nih dan ini seledri daun seledri ini mereka juga ada jual sirup-sirup disini ada sirup apa ini ya sirup-sirup ada sirup-sirup buah-buahan ada harganya 10,90 franc oh ini sirup buah peach terus sirup buah pir dan lain-lain sekarang kita bayar 30,80 oke geng kita lagi tunggu mertua jemput mertua cowok jemput ini aku udah selesai bayar punya aku ini ini 2,5kg total ini 2,5kg setengah aku bayar berapa ya aku bayar wait 13,80 Frank tiga kok 13,80 Frank aku bayar berarti 14 Frank lah nanti kutulis berapa di rupiahnya dan punya mertua itu 2 kilo 6 on 2,6 kilo total dia bayar 14,30 Frank murah ya sekilo cuman ya 6 Frank 7 Frank lah murah banget yes lah geng kelar kita sekarang kita udah mau pulang panas